Pemirsa seorang wanita di kota Bandung mendirikan yayasan bagi anak penderita kanker di kawasan Jalan Bijaksana Dalam, Kecamatan Sukajah di kota Bandung. Sudah ada puluhan anak penderita kanker yang dirawat di yayasan ini selama kurang lebih 8 tahun. Di rumah kontrakan sederhana, seorang wanita asal kota Bandung mendirikan sebuah yayasan bagi para pasien penderita kanker di kawasan Jalan Bijaksana Dalam, Kecamatan Sukajah di kota Bandung, Jawa Barat. Matian sang anak karena penyakit kanker mendorong Dewi Nurjana mendirikan yayasan rumah anak kanker. Dewi Nurjana mendirikan yayasan tersebut sejak tahun 2012 lalu dengan jumlah pasien hingga puluhan anak. Pendirian yayasan tersebut juga dikarenakan dirinya seringkali melihat banyaknya pasien kanker yang terlantar karena mahannya biaya pengobatan. Rumah cinta ini, yayasan rumah cinta ini, ini adalah bentuk syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah SWT, juga kepada anak yang telah diambil olehnya gitu. Dulu amu bertahun-tahun berjuang untuk anak, akhirnya Allah memberikan yang terbaik yaitu dipanggil sama Allah, karena anak amu waktu itu terkena retinoblastoma atau kanker mata seperti arka tadi. Nah selama dua tahun setengah di rumah sakit, amu mendengar melihat keluh kesah semua pasien dan semua kebutuhannya. Nah setelah anak dipanggil, Alhamdulillah ada teman sahabat yang merangkul Ambu untuk membuat rumah seperti ini. Akhirnya mereka, teman Ambu itu menyewakan, Alhamdulillah untuk operasi hari-hari, dia menggerakkan sahabat-sahabatnya. Nah, ya Alhamdulillah sampai sekarang bisa manjang 8 tahun ini. Para orang tua pasien merasa sangat terbantu dengan adanya rumah kanker yang didirikan oleh Dewi. Selain membantu meringankan biaya pengobatan, juga anak diberi motivasi untuk lebih baik lagi. Awalnya demam, pilak gitu, tapi ada benjolan, biru-biru awalnya ada benjolan. Yang pertama, tapi hilang diobati, yang sekarang malah membesar. Perasaan itu bagaimana waktu? Ya, saya tak percaya pas pertamanya, tapi sekarang Alhamdulillah sudah mendingan sekarang. Belajaran sering sesama orang tua, bagaimana kalau itu anaknya sakit, obat-obat disananya. Banyak sih pelajaran yang diambil dari sini. Terus Bu, mungkin bisa diceritain, Arka itu waktu pertama sakit, bagaimana? Pertama sakit, dia mah pertamanya umur 3 bulan mah, matanya kalau malam kayak mata kucing, abu-abu gitu, nyala. Udah nanya sama bidan, katanya matanya bagus, kalau cuma sekilas mah, emang gak kelihatan kalau matanya ada beda gitu. Hingga saat ini yayasan tersebut masih kekurangan orang tua untuk merawat anak-anak penderita kanker. Selain itu, fasilitas di yayasan ini juga masih terbatas.